Cek, 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 tes, tes, tes. Yo guys, gara-gara masalah customer recovery error di video kemarin yang judulnya itu mau root Android 13 saja dipersulit. Akhirnya di saat mbak ozan pasang ROM juga, itu harus dibikin konten bro. Kenapa harus dibikin konten bang? Soalnya masalah error kayak gini itu gak hanya dialami sama device Xiaomi Mi 9 aja. Melainkan semua device itu pasti ngalamin. Ya contohnya Xiaomi Redmi Note 7, Note 8, Note 9, bahkan seri Poco. Jadi seenggaknya konten yang gak jelas kayak gini itu bisa jadi ilmu atau pelajaran buat kalian semua. Jadi di video hari ini, gue mau pasang custom ROM Evolution X Android 13 di Xiaomi Mi 9. Tapi ya agak sedikit ngaco. So, kalau misalkan kalian nyaman nonton video ini, jangan lupa tinggalin like dan subreknya bro. Jangan tinggalin utang, soalnya bang ozan udah banyak utang. Oke, ini adalah Xiaomi Mi 9 yang bakalan mbak ozan jadi tumbal atau bakalan mbak ozan bore up. Dan disini mbak ozan masih menggunakan stock ROM MIUI versi 12.5.1.0. Sama seperti di video kemarin bro. Nah syarat untuk memasang sebuah custom ROM itu adalah unlock bot loader. Nah itu syarat pentingnya dan wajib kalau misalkan dinanikah mah ijab kobul. Nah disini untuk status Mi unlocknya sudah terbuka. Untuk cara unlock bot loader dari Xiaomi, bawa ozan udah pernah bikin kontennya. Untuk Poco X3 Pro dan Mi 9. Ya sebenernya sih sama aja. Nah sekarang untuk step yang pertama, kita coba masuk ke custom recovery. Eh, belum memasang custom recovery. Jadi sekarang kita coba cek dulu aja, sudah menggunakan custom recovery atau belum. Nah kita tekan tombol power. Dan disini belum menggunakan custom recovery. Ya mungkin karena mbak ozan lupa ya. Ingatnya saya masih eneng terus. Nah sekarang kita tekan tombol power. Kemudian kita tekan volume bawah untuk masuk ke mode fastboot. Nah selanjutnya kita colokin aja kabel USB-nya ke HP Android. Dan si kabel itu sudah terkoneksi ke komputer ya, bukan ke tetangga. Nah selanjutnya di komputer kalian buka aja CMD atau Command Windows. Dan kalian siapkan file custom recovery buat Xiaomi Mi 9. Ini bukan buat device lain ya, terkecuali Xiaomi Mi 9. Nah kita ketik aja fastboot, spasi, flash, spasi, recovery, spasi. Kemudian kalian tekan aja control dan mouse digeser. Kemudian tekan enter. Nah tunggu proses sampai selesai bro. Oke kalau misal sudah selesai, ketik fastboot reboot. Nanti si HP-nya bakalan ngereta sendiri. Dan tekan volume atas. Nanti bakalan otomatis masuk ke custom recovery. Oke sekarang kita sudah masuk ke custom recovery-nya. Langsung aja kita setting. Kita centang di bagian kotak. Kemudian kita geser ke kanan. Dan disini HP Bang Ojan terkena encrypt. Atau partisi datanya itu ke kunci. Nah caranya kita harus format data. Nah format data ini bakalan menghapus semua file yang ada di HP Android kalian. Termasuk di internal. Contohnya foto, video, file, bahkan angsuran. Nah kalau misal sudah selesai, sekarang kita pergi ke advance. Kemudian kita centang aja bagian dalvik, case, system, dan data. Kemudian geser ke kanan. Kemudian kita ulangi buat kedua kalinya. Soalnya ini konsepnya kan mau pasang custom ROM. Oke kalau misal sudah selesai. Nah masalahnya, HP Xiaomi Mi 9 ini nggak support SD card. Jadi cuma SIM 1 dan SIM 2. Dan custom recovery ini ngebug kagak bisa menggunakan OTG. Nah jadi, ya masalahnya kayak gitu. Kalau misalkan kalian mengalami masalah yang sama, ya kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video. Sebenarnya disini untuk partisinya itu bisa dicentang semuanya. Tapi disini OTG-nya itu nggak bisa terkoneksi. Nah kalau misalkan kalian sudah format data dan kalian coba buat akses memory internal menggunakan PC, disini kosong bro. Kalian nggak bisa mindahin data. Nah caranya, di bagian HP Android-nya kalian pergi ke reboot, kemudian pilih recovery. Jadi di restart lagi ke custom recovery-nya. Oke disini sudah masuk lagi ke custom recovery. Kita centang, kemudian geser ke kanan. Dan di saat kalian refresh di bagian komputernya, nanti bakalan muncul lagi memori internal. Dan itu sudah normal, sudah bisa dibaca. Tapi OTG-nya itu masih tetap nggak bisa bro. Nggak bisa terkoneksi ke HP Android-nya. Jadi Bang Ojan nggak bisa ngirim file dari SD card ke HP Android. Jadi bisa ngirimnya itu dari komputer ke HP Android. Oke disini untuk custom ROM-nya sudah Bang Ojan pindahin ke HP-nya. Karena tadi sudah di format dan bawahnya sudah pindahin file-nya. Jadi tinggal kita install aja. Dan tadi kan di awal kita sudah wipe bagian cache, dalvik, sistem, dan data. Jadi sekarang kita tinggal install aja. Nah kita tunggu proses sampai selesai. Oke, untuk pemasangan custom ROM Evolution X Android 13-nya sudah selesai. Sekarang kita klik bagian wipe dan dalvik-nya. Kemudian kita restart HP Android-nya bro. Kemudian tunggu HP-nya sampai menyala. Kalau misalkan ngalamin break ataupun bootlop itu kemungkinan firmware-nya itu kurang naik. Atau mungkin si HP-nya terkena enkrip lagi. Oke, disini sudah nyala. Dan HP Xiaomi Mi 9-nya sudah berada di Evolution X Android 13. Emang agak-agak ribet juga sih. Kalau misalkan HP Android itu nggak support SD card. Terus ya OTG-nya itu ngebug dan TWRP-nya macam-macam. Nah, tapi ya nggak ada yang gimana ya? Nggak ada halangan buat mengganti ke custom ROM. Oh iya bro, kalau misalkan kalian ingin memasang custom ROM Evolution X Android 13 Xiaomi Mi 9 ini. Kalian nggak perlu memasang lagi Google Apps. Soalnya di dalam ROM ini sudah tersedia Google Apps atau Play Store. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin memasang sebuah custom ROM, kalian cek dulu. Custom ROM itu emang include Google Apps atau nggak. Tapi kalau misalkan emang si ROM-nya itu nggak include Google Apps. Tapi kalian masih tetap masang tanpa Google Apps. HP-nya masih tetap nyala. Cuman ya itu. Nggak ada Play Store-nya. Oke, jadi segitu aja yang bisa bawa kalian jelasin tentang cara memasang custom ROM di HP yang kagak support SD card dan OTG-nya ngebug. atau TWRP-nya manja. Ya, semoga aja kalian nonton dari awal sampai akhir itu bingung ya bro ya. Jangan lupa tombol like sama subrek-nya bahwa jenis pamit karena nggak sangat mising tutung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.